selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengambil keyakinan meninggalkan keraguan atau biasanya juga bisa diberi judul tinggalkan keraguan agar mendapati tidak mendapati kerugian berarti cucunya Rasulullah bin Ali ibn Abi Talib saking Ali bin Abi Talib radiyallahu'an hadisnya berasal dari cucu Rasulullah sendiri Muhammad Al-Hassan Abu Muhammad Hassan bin Ali bin Abi Talib sifti Rasulullah rupanis iku putune Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam jadi kata-kata siftun maknanya adalah cucu dari anak perempuan itu biasanya menggunakan kata-kata siftun tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu biasanya menggunakan kata hafidun pakai dal diingat-ingat ya kalau cucu dari anak perempuan itu menggunakan kata-kata siftun contohnya di hadis ini sifti Rasulullah sebab putranya daripada putri Rasulullah itu Fatimah az-zahroh cucu dari anak perempuan itu siftun kalau cucu dari anak laki-laki itu biasanya menggunakan kata-kata hafidun pakai dal hafidun pakai ya hafidun karena ini cucu yang berasal dari putrinya Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah ya maka menggunakan kata sifti Rasulullah yang dari cucunya Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam waraihanatihi dan kesayangani Rasulullah radiyallahu'alhumah radiyamukamukamukamukamukamukamukamukamukamani sapa'allahu'alhumusdia'alata'ala Anhumah Marang Hassan Lan Ali Qoladawuh Sopo Hassan Alif Hafidtu Apalingsun Min Rasulillahi Sakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulillahi Sakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Rasulullah Dawwebribun da'ma Yaribuk Ilamala Yaribuk Singkat sekali hadisnya Dan mudah dihafalkan Dak ninggalo Sopo siro Dak ninggalo Sopo siro Ma ingin barang Yaribuk Kang mamangake Opo ma ing siro Tinggalkan Apa yang meragukanmu Ilamam marang barang Ilamam marang barang Yaribuk Orang mamake Opo ma ing siro Kepada apa-apa yang tidak Meragukan Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Yang paling mudah Tinggalkan Apa yang meragukanmu Kepada apa-apa yang tidak Meragukanmu Menurut Imam Tirmidhi Termasuk hadis Termasuk hadis Yang asas Sohih Ansuk singkat Alhamad hadis Urgensi Pentingnya hadis ini Hal hadis Min jawam Al-Kalim Selalu disebutkan Kalau hadisnya pendek Maka termasuk hadis Jawam Al-Kalim Hadis yang padat Singkat Namun memiliki Apa namanya Kaidah-kaidah Memiliki Wawasan Memiliki Nilai hikmah Yang Sangat Besar Yang sangat Agung Bahasanya Fahuwa Bikalimat Tihil Qalilah Ka'ada Ka'idatan Al-Dimah Fi Dinin Al-Islam Yaitu apa Tarkus Subuhat Waltizam Mulhalal Al-Mutaikin Yaitu meninggalkan Perkara yang Sub Subah Kemarin di hadis Yang sebelumnya Kenapa Itu juga sudah Disampaikan Berkaitan Terkait dengan Kesubahatan Meninggalkan Perkara-perkara Yang sub Subhat Nah ini Berkaitan dengan Hadis yang Kesebelas Juga sama Itu juga Sebenarnya Ada benang merah Dengan Kesubah Kesubahatan Yang namanya Subhat Itu kan Meragukan Ini halal Opo haram Ini halal Opo haram Itu Itu Apa namanya Dianggap Sebagai sesuatu Yang meragukan Nah Ada Redaksi Hadisnya Bukan menggunakan Da'ma Ya'ribu Tapi Yuribu Kalau yang Di kitab saya ini Yang Al-Wafi Menggunakan Ada yang menggunakan Doma Ada yang menggunakan Ada 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 yang menggunakan Doma Da'ma Yuribu Ilamala Yuribu Tapi kalau di kitab ini Di Al-Wafi Yang menggunakan Fathah Tapi maknanya Sama kurang lebih Da'ma Yuribu Ilamala Mal Bahwa Seberapa memang Menggunakan Rah Yang menggunakan Doma Jadi Kalau dikitab Ilamala Yuribu Oh salah Ini Fathah Memang Redaksinya Ada yang menggunakan Fathah Ada yang menggunakan Doma Ada yang menggunakan Doma Nah kira-kira Apa saja yang Bisa kita ambil Pelajaran dari Hadis ini Yang pertama Tadi Disebutkan Adalah Tarqus Subuhat Meninggalkan Perkara-perkara Yang Subuhat Dalam hal apa Apapun Contohnya Filang Ibadah Keraguan Dalam hal Ibadah Wal Mu'amalah Dalam hal Mu'amalah Wal Munakahat Dalam hal Munakahat Semuanya Ditinggalkan Ya Ditinggalkan Karena memang Sesuatu yang Meragukan Itu harus Dihilangkan Ya Sesuatu yang Meragukan Itu harus Dihilang Dihilangkan Kalau kemarin Sudah Dihilangkan Beberapa Hal-hal Yang Meragukan Maka harus Mungkin Kita Alihkan Menjadi Sesuatu yang Kasi Kenapa demikian Dikatakan Ya Bahwasannya Keraguan itu Rata-rata Datangnya Memang dari Makanya Ya sudah Kalau ragu Kita Kau ragu Dengan Apa Begitu Segera Tinggalkan Ya Segera Ditinggalkan Jangan Kemudian Yang Meragukan itu Kok kita Pelihara Itu Malah Bahaya Kemudian Yang kedua Adalah Disini Disebutkan Jadi Perkataan-perkataan Ulama Salaf Berkaitan Perkara Yang Perkara Yang Meragukan Contohnya Berasal Dari Abu Dar Al-Ghifari Abu Dar Al-Ghifari Dikatakan Bahwasannya Bahkan Abu Dar Al-Ghifari Itu Terkadang Meninggalkan Perkara Halal Karena Bahasanya Khaufan Ayakuna Haroman Perkoros Halal Enak Was-was Barangkali Ada Sisi-sisi Keharo Keharoman Apalagi Yang Sifatnya Abu Abu Yang Sifatnya Subuhat Yang Belum Jelas Dari Mana Asalnya Misalkan Begini Saya Setiap Bulan Mendapatkan Gaji Kira-kira Gaji Saya Halal Tidak Oh Jelas Halal Tidak Tapi Boleh Tidak Kita Kita Mengambil Sikap 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 Abu Tidak Al-Ghifari Menganggap Bahwasannya Wah Aku Tidak Menanggap Menanggap Tidak 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 Hati Tidak Laptop Nonton Film Menjadi Harta Yang Haram Makanya kemudian ditinggalkan Padahal halal Padahal halal Tapi karena ada kekhawatiran Makanya hal-hal Atau sikap-sikap seperti inilah Yang menurut beberapa pendapat itu Terlalu berlebih Lebih Namun penting Namun penting Kenapa Bisa dipastikan orang-orang yang Betul-betul memiliki sifat Seperti Abu Dhar Al-Ghifari ini Itu Dalam hal halal dan haramnya Bisa memilih Itu contoh dari Abu Dhar Al-Ghifari Contoh lain adalah Fudel bin Ayat Fudel bin Ayat Fudel bin Ayat ini bahkan Beliau tidak Mau mengambil gaji Dari Ayahnya Yang sudah meninggal Warisan Mengambil warisan Mengambil warisan dari Ayah Fudel bin Ayat itu Tidak mau mengambil Harta warisan Yang berasal dari ayah Ayahnya Kenapa Karena ayahnya itu Bekerja di Pemerintah Pemerintahan Ada juga Ada salah satu Ulama Ali Salaf Beliau itu Tidak meminum Air zam-zam Tidak meminum Air zam-zam Ini dari Ibrahim Ibrahim bin Adham Sering Ngerti ya Ibrahim bin Adham Mau minum air Air zam-zam Dari wadah itu Kenapa Karena wadah itu Milik ayahnya Yang diambil Dari seorang penguasa Sekali lagi Bahwa Hal-hal yang seperti ini Sikap yang demikian Juga penting Karena Berkaitan Dengan Kehati-hati Kehati-hatian Nemen oleh hati-hati Nah selanjutnya Berkaitan dengan Ta'arudus Syakwal yakin Bagaimana ketika Keraguan Dan Keyakinan itu Berada pada Posisi yang sama Maka Mengambil Satu kaedah Ida ta'arudus Syakwal yakin Akhalunabil Yakin Maka ambillah Yang diakini Karena Sesuai dengan Kaedah Fikhiah Al-yakin Layazulu Bishak Yang namanya Keyakinan itu Tidak Bisa dihilangkan Dengan keraguan Seperti yang Sudah saya otokan Kemarin Disini juga Ditotokan lagi Misaludarik Insan Tawa Doa Yakinan Tumasya Kekak Hal Intak Udhu Tawa 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 Tuhan Ada Orang Yang Sudah yakin Dia berwudu Kemudian Kemudian Dia ragu Sudah batal Atau Belum Maka Ambilah Keyakinan Bahwa Dia berubah Batal Kenapa? Karena mengambilnya Adalah Keyakinan Yang namanya Bukan ragunya Kamu sudah yakin Kalau sudah Sudah batu Kan keyakinan Kemudian muncul Kerebaan Sebatas Podurung Yang namanya Keraguan Keraguan Yang datang Setelah Keyakinan Maka Tidak Bisa Al Yakin Layazulu Bisyak Yang namanya Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan Keraguan Nah Ini sesuatu Dengan Hati Bahwanya Kira Salah Menemui Dalam Perutnya Itu Kok Ngerosok Gerwok Kan sering Ya Di Dalam Perut Kita Itu Sedang Sholat Itu Kok Ngerosok Kayak Anak Metu Angin Kemudian Muncul Keraguan Ini Mau Angin Hutan Kecuali Kecuali Engkau Mendengar Suara Aoyaci Darihan Atau Mencium Bau Sampai Lagi Sujudkan Sampai Sujudkan Terus Terus Kesolat Maksud Hata Yasmah Sautan Kecuali Sampai Kerungu Mak Pes Moneh Mak Dit Mak Dut Pes Pes Waki Rungu Berarti Jelas Batal Tapi Kalau Tidak Mendengarkan Aoyaci Darihan Atau Mencium Bau Kadang Kan Orang Enes Sronet Sain 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 Getar Tapi Mambu Tapi Mambu Alayku Berarti Termasuk Diantara Yang Harus Segera Keluar Dari Masjid Atau Dalam Arti Lain Solat Harus Langsung Dibatalkan Kenapa Karena Menemui Bau Karena Mencium Bau Atau Karena Mendengar Suara Tapi Kalau Tidak Mendengar Suara Tidak Mencium Bau Bala Yakhrujana Minal Masjid Maka Jangan Keluar Dari Masjid Teruskan Solat Jangan Keluar Terus Kemudian Yang Terakhir Adalah Atta Tawakuf Ainda Syubuhat Ima Istiqomah Wah Orang Yang Sudah Bisa Meninggalkan Perak Perak Syubuhat Maka Pasti Dia Adalah Orang Orang Yang Sudah Istiqomah Selalu Memakan Mengkonsumsi Sesuatu Yang Halal Itu Sudah Ditandai Itu Mestilah Ditinggal Jelas Yang Dipangan Mesti Perkor Halal Ada Orang Sudah Istiqomah Meninggalkan Perkara Subhat Maka Dibawanya Sesuatu Yang Sesuatu Hal Itulah Yang Kemudian Bisa Dikatakan Sebagai Orang Orang Yang Takwa Dan Orang Orang Yang War Kenapa Demikian Karena Orang Orang Yang Takwa Orang Orang Yang War Di Antara Cirinya Adalah Mereka Hatinya Tenang Kenapa Orang Yang Bertakwa Orang Yang War Hatinya Tenang Karena Yang Dimakan Misalkan Sesuatu Yang Jelas Halal Coba Memakan Makan Yang Halal Sekalipun Makan Itu Tidak Enak Misalkan Kira Kira Tenang Tidak Di Hati Tenang Halal Itu Orang Orang Yang War Orang Orang Yang Takwa Itu Hatinya Tenang Kenapa Diantaranya Karena Makan Jelas Halal Dicari Makan Yang Halal Tenang Nah Sekarang Coba Dibandingkan Dengan Kondisi Yang Kedua Sampean Punya Makan Yang Enak Tapi Itu Meragukan Wah Tapi Enak Ragu Tapi Enak Ragu Ragu Yang penting Enak Dima Begitu Dimakan Kira Kira Di Hati Itu Menyesakan Rasa Tenang Atau Ketidak Tenangan Pasti Ada Satu Sisi Dimana Hati Kita Merasa Tidak Tenang Wah Jangan Ragu Ragu Itu Itu Makanya Hati Itu Sebenarnya Kan Sebagai Apa Namanya Barometernya Ukuran Hati Kita Itu Barometernya Ukuran Yang 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 Ini Baik Itu Bisa Dengan Meng Bisa Dengan Hati Hati Kok Tenang Barem Mangan Iki Ya Jelas Panganannya Panganan H H Lebih Menenangkan Dibandingkan Dengan Panganan Atau Makanan Yang Sekiranya Meragukan Makanan Yang Sekiranya Subhat Pasti Akan Menyisakan Rasa Ketidak Tenangan Senikmat Apapun Makanan Itu Senikmat Senikmat Apapun Makanan Itu Wah Aku Ngeleh Saya Lapar Alah Mangan Mereka Konjoku Sidik Wakan Yor Apap Bungi Misalkan Sampai Kelaparan Tidak Ada Makanan Kecuali Makanan Punya Teman Mu Lah Ming Sat Puluhan Hanya Satu Satu Puluhan Makan Satu Puluhan Mas Mesti Entuk Mas Suka Entuk Mesti Halal Tapi Ketika makan Tidak Tenang Tenang Berkara yang Meragu Meragukan Beda Halnya Ketika Misalkan Tembung Doa Kafarat Bismillah Rahman Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Waduhu Bulaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah